Presiden Iran, Ibrahim Raisi, mengalami insiden pengusiran saat tengah berkunjung ke Universitas Al-Zahra di Teheran pada Sabtu 8 Oktober. Sejumlah mahasiswi di kampus tersebut meneriakan kata pergi pada Raisi dalam kunjungannya. Pengusiran ini terjadi buntut dari kematian seorang wanita bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral karena dianggap memakai jilbab yang tidak sesuai. Raisi dalam pidatonya dihadapan profesor dan mahasiswa di kampus tersebut membacakan sebuah puisi. Dalam puisinya, Raisi menyamakan perusuh dengan lalat. Degit Ayun juga kerasa di Iran memprotes kematian Mahsa Amini sudah memasuki minggu keempat. Sementara itu, juga berada dari video di media sosial yang menunjukkan para mahasiswa meneriakan protes pada Raisi. Mereka meneriakan agar Raisi pergi dari kampus mereka. Terkait kematian Mahsa Amini pada Jumat 7 Oktober lalu, sudah dikeluarkan laporan medis resmi. Laporan yang dikeluarkan tiga minggu pasca kematian Amini itu menuliskan bahwa wanita berusia 22 tahun itu tewas karena penyakit bukan pukulan. Organisasi forensik Iran menyatakan kematian Amini terkait dengan operasi tumor otak yang dilakukan saat berusia 8 tahun. Degit Awi Amini tewas setelah mengalami hukumah selama tiga hari selesai penangkapannya oleh polisi moral Iran. Kematiannya menimbulkan gelombang protes di penjuru Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei pada Senin 3 Oktober lalu menuding Amerika Serikat dan Israel yang jadi dalam kerusuhan nasional ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!